Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Ida Par jadi di video hari ini aku mau share tips buka akun baru supaya cepat pecah telur atau cepat ada pembelian di akun tiktok kalian kebetulan ini adalah video yang aku share karena kebetulan aku baru banget buat akun baru selama 4 hari dan itu udah lumayan banyak yang co dan aku mau share ke kalian semua tips yang paling utama banget gitu loh yang harus dilakuin buat kalian pemula yang pengen dapet penghasilan dari si tiktok kita akan masuk dulu ke tiktok nah ini adalah akun ketiga aku untuk affiliate ya ini baru buka selama 4 harian kalau gak salah kurang lebih sebelum bulan puasa itu 4 hari ya nah ini adalah akun ketiga akunnya itu namanya cuci gudang dan ini tuh niche-nya lebih ke peralatan rumah tangga karena kebetulan waktu itu aku tuh mau promosiin produk yang aku beli jadi kan edisi lebaran itu ada topless yang lagi FYP banget dan ini tuh lagi hits banget penjualannya dan aku beli sampel satu produk aja nah warnanya warna ungu ini kalian bisa lihat ya dari beberapa video yang aku share ini cuman si topless doang jadi bener-bener to produk yang aku beli sampelnya satu ini adalah videonya ada yang FYP ada ini yang 14 ribu ada yang seribu ada yang 200 juga ada 900-an penonton ada pokoknya ini adalah akun baru yang memang progressnya lumayan oke lah ya nah tipsnya yang pertama buat kalian yang pengen buka akun pertama kali tentuin dulu produk apa yang mau kalian jual pada saat buka atau pada saat opening si akun baru terus yang kedua kamu lihat juga itu produk tuh lagi dibutuhin orang gak sih atau lagi happening gak sih tuh di si tiktok karena kebetulan produk ini lagi up banget banyak yang FYP sebenernya bukan si topless ini doang yang lagi happening cuman pas aku tarik kayak histori pembelian kemudian video yang lagi booming tuh si topless ini harganya tuh 43 ribuan dan sangat worth it banget untuk dijual ini tuh dapet 6 piece plus 6 pannya juga jadi otomatis kalau kita tarik kesimpulan kayaknya tuh bakalan banyak dibutuhin karena bentuknya kemudian juga kuantitinya dapet 6 terus harganya affordable banget jadi makanya aku memutuskan di akun baru ini aku jualan produk ini nah itu juga untuk penjualan produk itu sangat penting banget buat kalian yang mau prepare buat akun baru kita lihat dulu ya beberapa histori penjualan yang udah masuk selama 4 hari ini karena kebetulan si data dari affiliate itu kan dalam 7 hari jadi ketariknya itu dalam 7 hari ya sebenarnya ini gak 7 hari jadi kurang lebih 3 sampai 4 harian lah ya nah ini adalah penjualannya di 2 juta 900 perkiraan komisinya segini dan produk dilihatnya tuh sekitar 12 ribu orang jadi dilihat sama orang atau si produknya tuh di klik ya keranjang kuningnya itu sekitar 12 ribu gitu yang ngeklik si keranjang kuning aku yang aku share nah ini komisi baru segini karena kan ini juga belum masuk eh baru 1 hari masuk bulan puasa ya atau ramadhan nah ini adalah semua orang yang CO gitu ya kemudian totalnya tuh di 86 untuk komisi random ada yang 4 ribu ada yang 3 ribu gitu ya tergantung nominal dan persenan yang dikasih seller ke kita yang menunggu ada juga di 24 pesanan terus yang selesai tuh baru 5 karena yang aku bilang tadi baru banget kan buka akun tips yang kedua yang kedua itu adalah ini yang paling penting sih menentukan jam upload nah caranya gimana sih kadang kan suka bingung ya kadang tuh upload jam segini gak FYP gitu terus gak banyak penonton dalam 1 hari atau 1-2 hari lah ya bisa 1-3 hari juga boleh kalian upload dari pagi misalnya pagi 1 video siang 1 video kemudian sore 1 video atau misalkan malam 1 video lagi nah setelah 1-3 hari kamu bisa cek video mana yang FYP di jam tertentu ya jadi contoh nih kemarin selama 3 harian itu aku merhatiin beberapa video yang aku upload di siang hari dan yang aku upload di sore sekitar jam 5an dan yang banyak orang nonton itu ternyata di sore makanya sekarang aku kalau upload video itu lebih prepare untuk jam sore karena kenapa? karena kalau pagi agak kurang viewersnya tuh ini aku upload di siang nih cuma 18 orang ini pagi rata-rata sore sore itu aku udah kayak dapet nih timingnya buat jam upload si akun aku yang ini gitu jadi biasanya akun aku tuh upload videonya di sore hari entah itu mungkin karena orang banyak istirahat di sore hari atau misalkan orang banyak scroll video mungkin di sore hari gitu ya untuk akun aku yang ini tapi kalian bisa tarik data untuk jam upload dari masing-masing akun yang kalian punya gitu makanya kalau akun baru itu prepare-nya ya kamu cobain dulu aja upload pagi, siang, sore, malam kira-kira jam rame-nya punya kamu tuh di jam berapa gitu jadi kalian tuh punya estimasi untuk jam uploadnya tersendiri gitu loh ya seperti itu itu tips yang paling penting banget apalagi buat aku yang gak live streaming sama sekali karena kebetulan semua akun aku itu gak ada yang live ya karena pertama waktunya apa namanya terbatas ya jadi maksudnya tuh kadang gak sempet untuk live streaming terus yang kedua kebetulan karena aku bekerja jadi gak ada waktu buat live kadang kalau pagi gak sempet sore juga tidak sempet nah ini tuh kayak lumayan banget sih penghasilan kayak gini buat kita nih yang istilahnya cari sampingan tapi waktunya terbatas tapi tetap dapet uang gitu loh dari hasil-hasil video-video kayak gini makanya kenapa aku buka lebih dari satu akun ya karena enak aja dari beberapa akun kita bakalan dapet komisi gitu loh contohnya akun baru aku yang ini gitu terus tips yang ketiga nih buat kamu pemula yang ketiga usahain konsisten untuk upload video ya walaupun misalnya nih produknya cuman satu karena misalkan kamu mau kejar target produk ini tuh masih happening atau produk ini tuh masih up to date gitu loh di si tiktok terus aja upload kalian bisa lihat ya ini aku kenapa terus upload karena kan ya apa namanya produk yang aku jual itu kan edisi lebaran ya jadi selama bulan puasa ya aku bakalan tetap upload gitu sih video-video ini dan untuk cara tag videonya aku udah kasih tau ke kalian sebenernya ini satu kali tag cuman angle-nya yang berbeda dan cara pengambilannya itu beda-beda gitu tapi tetep upload seperti ini gitu kalaupun misalnya ada produk lain yang pengen kalian share gak masalah tapi tetep si produk utamanya itu misalnya dipilih produk tertentu gitu jadi misalnya aku pun udah beli produk yang lain cuman aku masih pengen promosiin si topless ini karena memang ini lagi happening banget di tiktok atau kayak semacam aku tuh memanfaatkan waktu di edisi ramadhan ini buat sell produk lebaran ini gitu loh jadi ya selama produknya masih ada yang cio aku bakalan terus di share di video-video kayak gini karena lumayan banget banyak yang cio karena mereka pasti butuh ya untuk produk-produk di era ramadhan gitu atau untuk lebaran pastinya nih si topless gitu oke guys jadi itu poinnya ya buat kalian yang mau buka akun baru atau misalnya buat pemula yang baru banget mau jualan di tiktok semoga membantu ya buat kalian ya semoga ikut jebol orderan juga dan jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video adiós